Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi anak-anak Apa kabar? Hari ini kita kembali belajar Mata pelajaran Al-Quran Hadis Kali ini kita belajar Surat Atta Kasur Surat Atta Kasur adalah Surat yang ke-102 dalam Al-Quran Ada pun urutan Pewahyuannya adalah surat yang ke-16 Surat Atta Kasur Terdiri atas 8 ayat Surat Atta Kasur tergorong Surat Makiah Nama Atta Kasur diambil dari ayat pertama Artinya bermegamegahan Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Buraida Surat Atta Kasur diturunkan karena Dengan dua kabilah ansur Yaitu Bani Haris dan Bani Harisa Kedua suku ansur ini Saling menyembongkan diri dengan kekayaan Dan keturunannya Mereka menyembongkan diri dengan Kedudukan dan kekayaan orang yang Masih hidup Nah siapa yang tahu kabilah ansur Kabilah ansur itu hidup pada zaman Rasulullah SAW Dia itu merupakan suatu kabilah Yang nantinya akan menolong Rasulullah SAW Sedikit ibu terangkan Kabilah ansur itu merupakan Yang nantinya Kabilah itu akan menolong Rasulullah dan kaum muhajirin Kaum umat Islam Yang hijrah dari Mekah ke Madinah Namun sebelumnya Ada dua Bani Yaitu Bani Haris dan Bani Harisah Kedua suku ansur ini Saling menyembongkan diri dengan kekayaannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Fumma lataraunnaha aynal yaqin Fumma latus'alunna yawma izin anin na'im Samikna wa atokna gufronaka Rabbana wa ilai kalmasir Selanjutnya terjemahan surat Atta Kasur Ayat pertama Bermegah-megahan telah melalaikan kamu Ayat kedua Sampai kamu masuk ke dalam kubur Ketiga Sekali-kali tidak Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu Empat Kemudian sekali-kali tidak Kelak kamu akan mengetahui Ayat lima Sekali-kali tidak Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti Ayat keenam Niskaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim Ayat ketujuh Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri Ayat kedelapan Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari Itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu Selanjutnya Tapsus surat Atta Kasur Pada ayat pertama dijelaskan bahwa Bermegah-megah telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Bermegah-megahan bisa dalam hal harta, anak keturunan, pengikut-pengikut, dan kemuliaan Ayat kedua Menjelaskan bahwa Bermegah-megahan itu akan terus menimpa manusia hingga ajal menjeputnya Dan menjadi penghuni kubur Harta yang kita miliki bisa habis atau usang karena dipakai Namun jika harta itu disedekahkan Justru akan mengalir terus pahalannya Ayat ketiga Memberi jawaban kepada orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ayat di atas Bahkan sebagai peringatan bahwa kelak mereka akan mengetahui akibat Dari melupakan ketaatan kepada Allah Ayat keempat Menegaskan kepada orang-orang beriman bahwa kelak mereka juga akan mengetahui akibat Dari ketidaktaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat kelima Menjelaskan jika kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya Diskaya kalian tidak akan dibuat lengah oleh bermengah-megahan untuk mengejar urusan dunia Ayat keenam merupakan penjelasan ancaman ayat ketiga dan keempat Bahwa mereka benar-benar akan melihat neraka jahim dengan mata kepala mereka sendiri Ayat ketujuh menutup penjelasan bahwa mereka akan dimintai pertanggung jawaban Terhadap nikmat yang Allah berikan Apakah mereka bersyukur atas nikmat tersebut atau sebaliknya Nikmat disini bisa berupa kesehatan, keamanan, riski, dan lain-lain Kandungan surat Atakasur Surat Atakasur menjelaskan perilaku manusia yang senang bermegah-megahan Dalam urusan duniawi Hal itu menyebabkan mereka lalai terhadap tujuan hidupnya Yaitu taat kepada Allah Manusia baru akan sadar jika ajal telah menjemputnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencelah perilaku yang demikian Bahkan memberikan ancaman dengan menyediakan bagi neraka jahim untuk mereka Mereka akan kekal di dalamnya Kemudian di akhir surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kelak Mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas nikmat yang telah dibangga-banggakan tersebut Setelah memahami kandungan surat Atakasur Kita bisa mengambil hikmahnya Yaitu tidak membanggakan harta yang kita miliki Memilih hidup sederhana Menjadikan harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup Mencari harta yang halal Menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggung jawaban Dengan demikian Anak-anak Jangan sampai kita melakukan perilaku yang berlebih-lebihan Bermegah-megahan Tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulunya ya Kita harus bisa sederhana Kona'ah Merasa cukup apa yang ada Jangan sampai berlebih-lebihan Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Cukup sekian materi yang bisa ibu sampaikan Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari surat Atakasur Yang ibu telah berikan materinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh